Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang dapat menjumpai Anda kembali di dalam acara Jendela Hati. Saya, Pendeta Imritus Samuel Cahyadi dari GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Judul rendungan kita kali ini adalah bijak dalam media sosial yang didasarkan pada Amsal Salomus 11 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita. Dalam Amsal Salomus 11 ayat 9, kita membaca Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Sobat lansia, apakah kita cukup aktif di media sosial? Seberapa sering kita melihat likes ataupun komentar orang lain di media sosial kita? Seberapa sering kita merasa kesal, marah, ataupun sedih jika orang tidak mel-like ataupun ketika mereka memberikan komentar negatif? Jika kita terlalu terpengaruh oleh semua itu, mungkin kita perlu memikirkan kembali keaktifan kita di media sosial tersebut. Seorang penyanyi muda Indonesia, Isyana Saraswati bahkan sengaja tidak membaca komentar di media sosialnya selama 5 tahun, demi mengejar mimpinya sejak kecil. Ia tidak ingin merasa terganggu dan tidak nyaman karena komentar-komentar ataupun tuntutan-tuntutan orang lain terhadap dirinya. Sobat Lansia, boleh-boleh saja jika kita ingin aktif di media sosial. Namun, kita tetap perlu hati-hati dan mengendalikan diri agar keaktifan kita di media sosial tersebut tidak menjadi negatif bagi diri kita. Ansal Salomo mengingatkan kita bahwa perkataan seseorang bisa membinasakan orang lain. Karena itulah, kita perlu hikmat pengetahuan agar kita menjadi bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, tak kalah menerima respons orang lain terhadap diri dan keluarga kita, maupun saat kita juga memberikan respons terhadap unggahan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan berilah kami hikmat agar mampu menggunakan media sosial secara bijak. Amin. sahabat, Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!